Dalam rangka menumbuhkan sikap moderasi beragama di masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kebupaten Klaten menggelar dialog peran perempuan dalam mewujudkan perhubunan antarumat beragama di gedung wanita klaten. Acara ini dibuka Bupatu Klaten Hajah Sri Mulyani, menjual pilih pelaksana tugas PLT Kepala Kesebangklo Kabupaten Klaten Lili Yunando S.E.M.S.I. Ketua Komisi Dialog FKUB Kabupaten Klaten H.I.M. Rokisna yang dinyatakan, kegiatan dialog ini mengandil tema peran perempuan mewujudkan kerukunan dalam berbangsa melalui moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menghadirkan peserta dari kalangan ibu-ibu dari lintas agama dan lintas organisasi perempuan yang ada di Klaten. Ada pun arah sumber pada dialog tersebut masing-masing Ketua FKUB Kabupaten Klaten, Dr. Andes G.H. Samsyuddin Aswati M.M. Dengan materi moderasi beragama, kunci utama membangun kerukunan antarumat beragama, dan Dr. Hajah Esti Ismawati M.P.D. dari Universitas Widya Dharma Unwidya Klaten dengan materi perang perempuan dalam mewujudkan kerukunan berbangsa. Bupati Klaten Hajah Sri Mulyani dalam sambutan yang dibacakan PLT Kepala Kesbangpol Klaten, Lili Yunanto SEMS ingatakan, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Klaten, mengapresiasi tersenggaranya dialog dalam rangka mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan sikap moderasi beragama di kalangan masyarakat, terutama perang kaum perempuan. Sampai menerima bahwa kerukunan beragama ini bisa masuk ke sekolah-sekolah ikut menentu karakter bangsa lewat anak ini. Mungkin apa lewat pendidikan berjaya, tapi apa yang kita lakukan tahu. Jika ingin berreju kembali ke dalam perangkuan. Ya, karena perangkuan tadi, semua itu di rumah tangga itu adalah pendidik pertama. Kalau ibu sudah berjadinya, dia memperkenalkan sikap-sikap yang moderasi, sikap-sikap yang penuh toleransi, sikap-sikap penuh kasih sayang, menurutkan etika, baik etika sosial, maupun etika keberagama kepada lingkungannya. Ini akan menjadi fondasi bagian anak-anak kita yang berkarakter yang dikemudahan hari anak-anak itu punya sikap yang moderasi. Moderasi dalam arti dia punya sikap pematangan dalam beragama, saling menghormati, memuliakan, dan seterusnya. Bupati berharap dengan acara dialog ini mampu mendorong semua komponen masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk selalu bersinergi dalam menjaga kerukunan, toleransi, keharmonisan antarumat beragama, dan mewujudkan persatuan dan sesatuan bangsa. Dikatakan oleh Bupati, perang dan keributan perempuan memberikan sumbangsik besar dalam menjaga kokoh tular negara. Perempuan adalah tiang negara yang dilahirkan dengan segala karakter dan kepribadiannya, dari sosok yang sangat istimewa. Bagaimana menurut dia, banyak sosok perempuan dan terbagi organisasi masyarakat turut anjir dengan kebangunan, memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak. Ini kita, kekuatan TV. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton